Tidaknya telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim yang mulia yang memberiksa dan mengadil pekara akwa untuk menerima eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, saudara penutup umum yang kami hormati, dan juga sidang mulia yang kami hormati. Wata keberatan ini telah menguraikan bahwa surat dakwaan jaksa penutup umum bahwa surat dakwaan jaksa penutup umum memuat uraian tindak pidanaik yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami sebutkan di atas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa saudara penutup umum telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan batalnya demi hukum surat dakwaan akwa. Oleh karena itu kami mohon agar majelis yang mulia pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadil perkara ini berkenan untuk memberikan putusan selah atas nota keberatan ini dengan amar sebagai berikut. Satu, menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDS 24-M.1.14-FT.1-06-2023 tertanggal 16 Juni 2023 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan perkara pidana nomor 55-PIT.SUS-TPK garis miring 2023-PN.JKT.PST atas nama terdakwa Johnny Gralplet tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang keempat, memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula. Yang kelima, memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Yang keenam, memerintahkan kepada penuntut umum untuk membuka pemblokiran seluruh kening bank atas nama terdakwa dan atau istri terdakwa dan atau keluarga tanpa terkecuali. Yang ketujuh, memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang atau harta benda milik terdakwa yang disita terkait dengan perkara ini tanpa kecuali. Yang kedelapan, memerintahkan kepada penuntut umum untuk melaksanakan putusan perkara ini. Yang kesembilan, memberankan biaya perkara kepada negara. Demikian, nota keberatan ini kami bacakan dalam persidangan di Pengelian Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengelian Negeri Jakarta Pusat, hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023. Atas perhatian dan dikabungkannya nota keberatan ini, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 4 Juli 2023, Kuasa Hukum Terdakwa, Jonegara Flaid, Dr. Ahmad Holin S.A.M.H., Dioniosios Yasmin Pongkor S.A., M.H. Denirik Oliver S.A., dan Husin Wiwanto S.A.M.K.A. Demikian majelis yang mulia kami bacakan.